Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berjumpa lagi bersama saya Anwar Murana Di tutorial kali ini saya akan membuat video atau tutorial mengenai bagaimana cara membuat sebuah tampilan menu menggunakan MIT ataupun kodular, cuman saya sarankan teman-teman pakenya di kodular saja karena di MIT itu prosesnya akan sedikit lama Nah disini ada sebuah tampilan atau UI yang sebelumnya sudah saya buat dimana di atasnya disini ada slideshow atau apalah cuman disini slideshow belum otomatis, si slide ini masih saya scroll Nah artinya bisa otomatis, cuman hari ini saya tidak akan ajarkan bagaimana cara membuat perpindahan slide ini otomatis Kemudian di bawahnya disini ada menu, disini misalkan ada makan, minum, kirim paket, motor, mobil, antar jemput, belanja sampai dengan pasang iklan Ini contohnya, nah bagaimana cara membuat tampilan seperti ini di kodular Kalau biasanya kita hanya belajar mengenai bagaimana membuat menu, menu biasa yang bawa navigation ataupun sidebar Nah bagaimana kalau menunya kita buat seperti ini Oke disini tools yang saya gunakan itu menggunakan kodular, ini toolsnya Disini kita tidak akan bermain coding dulu kecuali untuk menampilkan gambar yang di atas ini Ya yang ini, karena ini gambarnya saya ambil dari eksternal Ini langsung saya search link gambarnya, link address gambarnya Oke disini saya buat project baru My project, create new project Misalkan saya buat UI menu Ininya si backgroundnya disesuaikan sesuai keinginan anda Misalkan saya bikin yang baru Kalau yang tadi kan ini merah serba merah ya Karena memang ini salah satunya pesanan juga Cuman ini belum saya bereskan Oke disini kita sudah dapat screen 1 Ini emulatornya saya gunakan nox Ya big nox Karena lebih mudah dibandingkan harus pindah HP Jadi ini standby terus di PC Kemudian si ininya kita hilangkan di bagian titelnya Karena titelnya ini tidak terpakai Ini screen satunya hilangkan Kemudian disini kita buat sebuah Untuk membuat bagian yang atas tadinya Yang gambar itu kita gunakan dulu Horizontal arrangement Tapi yang scrollnya Kenapa yang scroll Karena tadi kita geser Kemudian high nya kita atur Misalkan 25% Kita coba dulu 25% Kemudian ininya kita buat Width nya fill parent Ini untuk bagian atasnya Ya ini pasti tidak akan terlihat Karena ini default nya memang kosong Kemudian masukkan card view Dan ininya kita buat High nya fill parent Tapi ini otomatis Ini juga card view Terserah sebenarnya mau fill parent semuanya silahkan Ya tergantung Teman-teman nantinya Ini juga card view Kita masukkan selah-selahnya saja Card view Nah ini kita sudah punya 5 card view Walaupun tidak berurutan ya Kemudian setelah itu kita masukkan image Atau gambar Image Kita masukkan gambar Maka ukurannya akan mengecil Kenapa ukurannya mengecil Karena si wide nya tadi kita buat otomatis Ya Ini pun gambarnya nanti kita akan Buat otomatis Itu gambarnya kita buat fill parent saja Gambarnya semuanya kita buat fill parent Yang image nya ini kita buat fill parent Nah sekarang kita sudah punya Image nya Terus bagaimana cara Menampilkan gambarnya Ke Sini Ini kan sudah ada ya Garis-garisnya tuh Nah caranya nanti teman-teman tinggal charging Gambarnya Misalkan Iklan Makanan Ya Contoh yang ini Yang saya pakai tadi Cara ambil linknya seperti ini Klik kanan Salin alamat Gambar Kalau sudah Teman-teman masuk lagi ke kodolarnya Masuk ke blok Di bagian blok Teman-teman tulis seperti ini Oh When screen 1 initialis Artinya ketika screen 1 nya tampil Do Kita set picture nya Atau set image nya Image 1 ya Image 1 dot picture Maka picture nya ini kita masukkan url dari Gambar yang tadi Nah seperti ini Oke kita cek disini Ini belum muncul Kita coba Rubah sedikit Misalkan saya tambah lagi disini Di bawah Ya Karena ini belum ada perubahan Kita tambah Vertical arrangement Untuk di bawahnya Disini kita cek Nah sekarang gambarnya sudah muncul Teman-teman bisa lihat Ini satu gambar Kemudian untuk gambar berikutnya pun sama Ini masuk ke image 2 Image 2 nya saya ambil yang ini Kita salin alamat gambarnya Masuk kesini Saya duplikat yang ini saja Si image 1 nya Tonton ganti menjadi image 2 Ini kemudian kita Press yang tadi Nah ini belum ada perubahan Kita rubah lagi disininya Karena initialis itu ketika dia dibaca Pertama kali ya Atau di load Kita lihat Nah sekarang gambarnya sudah muncul Dan seterusnya teman-teman Lakukan hal yang sama seperti itu Saya kopas saja yang ini Image juga Semuanya kita samakan Ini contoh saja ya Teman-teman bisa cari gambarnya nanti Nah gambar ini bisa teman-teman ambil dari internet Ataupun nanti misalkan kalau Si datanya dari database Itu bisa diget Ini belum muncul Kita rubah lagi Ini tingginya kita rubah saja 36 ya Biar 35 Agak lebih besar Kita cek disini Nah ini gambarnya agak besaran ya Sekarang semua gambarnya sudah muncul Dan kita bisa geser Promoh-promohnya Seperihannya di Tokopedia Ataupun di aplikasi lainnya Yang berhubungan dengan Jual-beli Kemudian bagaimana membuat menu Di bawah sini Menu ya yang tadi Kalau biasanya kita buat sidebar nya Kalau disini kita buat menu di page nya Nah caranya tadi saya sudah masukkan Vertical arrangement Vertical arrangement ini sebagai layout Atau kerangka dari menunya nantinya Kemudian di dalam vertical arrangement Karena kita butuh 3 3 ke samping dan 3 ke bawah Totalnya ada 9 tombol nantinya Maka kita gunakan horizontal Untuk ke sampingnya Dan vertical nya ini sebagai Barisnya nantinya Ini kita buat Wide nya fill parent Ini juga wide nya fill parent Dan yang terakhir kita masukkan juga Fill parent Oke Sebelumnya supaya Nanti si text nya ini tidak nempel Atau nantilah kita lihat hasilnya saja dulu Saya tidak akan bahas dulu Oke sekarang kita masukkan card view Semuanya card view Masukkan card view nya Kemudian ini card view nya Kita buat fill parent semuanya Fill parent Kenapa fill parent ya karena Supaya sama lebarnya Tidak buat fill parent Biasanya dia akan Ada yang besar sebagian Kemudian kita masukkan label Label ini sebagai text nya Di dalamnya Kemudian saya tulis Misalnya tadi ya contohnya Makanan Nah ini kan di atas Ini masih di atas Kita klik di card view nya Kemudian dibuat di Center semuanya Kemudian ini juga sama Nah ini kita ganti Minuman Kemudian kita buat Center semuanya Di card view nya ya Card view nya buat center Nah oke Jangan dulu dilanjutkan Supaya cepat Gini sebenarnya Ada caranya Ada trik nya Teman teman Atur dulu Misalkan tadi kita Background nya ini Lebih ke biru ya Tulisannya misalkan Kita ganti juga Ke warna biru Biar tidak terlalu Terlalu jauh Ya warnanya Ini juga sama Kita buat Lebih besar 16 Sponball Kemudian text color nya Misalkan saya ganti Ke warna Biru Atau kalau tidak biru Kita samakan merah Karena saya gambarnya Punyanya warna 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 Merah 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 Oke Atau warna Hitam lah Balik Ke yang tadi ya Disesuaikan saja Dengan Settingan Teman teman Nah Supaya Pekerjaan yang lebih cepat Kalau sudah mengatur Seperti ini Teman teman Buat dulu Satu Sampai selesai ya Gambarnya kita masukkan dulu Nah ini Saya misalkan Masukkan 10% Untuk high nya Ini dikira-kira Saja sebenarnya Karena saya pun tidak Tidak begitu Pandai dalam Menentukan ukuran WD-nya 20% Kemudian Gambarnya Kan saya tadi Sudah buat Yang sebelumnya Gambarnya warna merah Icon nya Dan saya sudah Kumpulkan Disini Makanan Nah Jadi saya tinggal Pilih disini Teman teman Kalau belum punya Boleh download Di google Misalkan Titik seperti ini Icon Garpu Sendok NG Kalau mau di edit Edit dulu Menggunakan photoshop Dan sebagainya Atau menggunakan material Icon pun Bisa Bisa sebenarnya Cuman Agak ribet Nah nanti hasilnya Seperti ini Terus bagaimana Tadi ada lingkarannya Di dalam Disini Itu namanya Stroke Ya Atau Stroke Pokoknya Kalau pernah main Photoshop Pasti tahu Kemudian Kita ubah Misalkan Tadi Kita ke merah Set dulu Stroke nya Kita buat Lebih tebal 6 Nah hasilnya Seperti ini Kalau kita lihat Disini Ini Nah ini kan masih Ujungnya Tajam-tajam Kalau mau Tumpul Membentuk lingkaran Kita ubah radiusnya Corner nya Disini Corner radiusnya Kita ubah 15 Ini masih di bagian Card View nya Teman-teman Perhatikan Nah Sini nanti Akan seperti Ini Cuman Kalau teman-teman Perhatikan Disini pun Si menu nya Terlalu menepi Kesamping Bagaimana caranya Kita perkecil saja Si horizontal Argument nya Wad nya Tidak pilveran Melainkan 90% Semuanya Kemudian Vertical Menyayang Di belakangnya Kita buat Center Yang horizontal nya Gitu Jadi di center Atau Kalau terlalu besar Ya 95 boleh Itu Atur sendiri Rasakan Jadi yang namanya Ngedesain itu Tidak Tidak Asal jadi Karena kita pun Harus bisa Memantaskan Misalnya Memantes Ya Menguncuk Bahasa Sunda Nama Tidak bisa Langsung Jadi Begitu saja Makanya Kenapa Banyak Aplikasi Aplikasinya bagus Tapi tampilannya Kurang menarik Karena Yang namanya Desain itu Tidak bisa diburu-buru Perlu yang namanya Seni juga Perlu ada ilmunya juga Caranya Oke Kita lanjut ke menu berikutnya Ini kan kita sudah Sudah copy Dan Ctrl C Ctrl V Ini kita pindahkan Ke sebelah sini Ini kita ganti Jadi Minuman Si gambarnya Kita ganti Menjadi Minuman Minuman Ini kita upload Asset Sebenarnya Tidak diganti Jadi si Gambarnya Tetap ada Semuanya Kemudian Stroke Kita Rubah Semuanya Seperti yang Tadi Ada stroke Cornernya Juga sama 15 Warnanya Juga sama Kita ganti Kemudian Si Ketebalan Atau lebar Strokenya Kita tambah Seperti ini Sekarang kita sudah Punya 2 menu Oke lanjutnya Sampai beres Seperti itu Terus berulang-ulang Sampai nanti Teman-teman Menemukan Atau Mendapatkan Hasil Seperti Yang sudah Saya buat Tadi Itu Itu saja Mungkin Tutorial Yang bisa Sampaikan Mudah-mudahan Teman-teman Memahami Dengan Apa yang Saya sampaikan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa